lu naik bisnis kelas orang-orang kagak tau tapi kadang ada yang bilang gue stargirl siapa yang bilang? aduh siapa ya? kok bisa ada sepede ini? gue juga bingung kenapa gue sepercaya diri ini kan? karena kan gue pendek kenapa gue percaya diri? ada podcast energy! hi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita di ada podcast energy! ada podcast energy! ada podcast energy! bareng lagi bersama halda dan kita bakalan cerita lagi sama halda kita bakalan cerita horor kita bikin romantin jadi kita mau denger cerita halda bersama halda kalau gue megang sesuatu tuh ngikut nah kita sekarang mau megang apa ya kira-kira eh tau ga ini baju samaan tau sama temen gue dari 2017 gue masih simpen kenapa? karena sayang sayang lu ga ada baju lagi eh dah ceritain dong lu kan pertama kali nih lu naik business class kelas orang-orang kagak tau tapi emang dia naik business class apa? dia naik pesawat terus dia naik business class keren dah kan lu ada putec di business class putec apa? gue mau orangnya kegemuk sombong tapi? tapi gue pengen berbagi aja ya pertama kali lu naik business class kayak gimana dak? gue bingung bingung ya? gak sih gue itu sebenernya gue gak seneng naik business class kenapa? gara-gara dalam keadaan biasa makanya gue biasa aja karena keadaan? karena keadaan yang amburadul gara-gara gara-gara gip lu jangan kayak gitu nanti nanti orang-orang nanti orang-orang kiranya sakit beneran makanya kalau video-video jangan ada cut to cut deh coba aja di dunia ini itu cuma ada kamera tanpa ada edit kalian tahu sifat orang itu kayak gimana karena di kamera lu mau sifat itu terbongkar sifat gua kenapa? sifat lu kan bagus banget sifat baik yang orang tahu itu karangan ku kan sifat lu ya TTA kan? iya panjang TV-TV aja nih jadi tuh aku tuh waktu itu nyuruh Alda ke Papua terus nah tapi itu baiknya lu itu baiknya itu sebenernya bukan dia pesenin gua bukan gara-gara dia bayi ya karena dia emang butuh gua ya dia kalau misalkan ada ekonomi juga dia beliin juga gua ekonomi ini orangnya iya udah aku beliin lu bisnis kan eh bisnis kan biar lu nyaman kagak gara-gara tiketnya abis ya karena emang beli hamin eh hamin 4 jam ya lu udah ke bandara gua udah belum beli iya dia gua lagi main sama temen-temen gua gua lagi makan tutut hehehe bapur makan kereta sumpah demi Allah gua lagi makan tutut ah tutut gua terus akhirnya dihabisi namun bapur nah terus ini bapur makan tututnya pake cangkangnya ya biar garing iya ga kan gua lagi makan tutut gua lagi nonton drakor terus temen gua baru nyampe banget gua pengen pergi kan gua lagi makan set set dia nelpon tiba-tiba kata gua udah ke Papua sekarang lah kata gua apaan lah gini orang nyuruh-nyuruh gua kayak bukan nyuruh dia merintah lu tau gak sih merintah gua kesel banget dah malu kayak gitu terus habis itu hah ngapain ke Papua gua gua kagak bisa berenang hehehe kan gua taunya dia diving disono kata gua ngapain yaudah kata gua ngapa lu kagak ajak gua pas dari awal gitu kan terus dia kagak ngasih tau gua kalo misalkan dia ada kerjaan disono buat gantiin dia ya terus ternyata akhirnya gua ampe re nyemu apa sih emosi kan ya ngapain gua gituin ke Papua ngapain dia cuma gini yaudah lu prepare sekarang ga bohong ada rafli kemarin lu emosi ya udah 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 semuanya ada gitu semuanya ada bapakmu iya dia bilang gini iya semuanya ada lu sebut ini terus gua gua cuman nanya ngapain ya gua ke Papua gua kagak tau gua ngapain itu kata dia ngisi ngisi ini kelapa sawit gua kira kan kan kelapa sawit dari namanya aja kelapa sawit gitu kayak acara gede banget iya emang acaranya gede iya maksudnya ini acara formal nih kata gua gua bisa kagak nih terus ini tuh off air kan panggung gede gitu kata gua ini gua kudo ngapain apa gua jadi MC udah tau gua kagak bisa jadi MC terus jadi gestar ah kata gua gua ngapain ya kan maksudnya gua gua sama dia tuh kadang-kadang gua kan beda genre ya terus kata dia gini tapi belum tau sih kelapa sawitnya mau sama lu apa engga tapi gua udah disuruh ke Papua terus kata gua kata dia gini yaudah yang penting lu ada aja disini yang penting ada aja disitu kata gua dia kagak mikirin gua kuliah apa gimana masa ya gua nganggur disona kalo misalnya misalnya tuh emang itu tuh penting banget keadaannya dah jadi kayak gak bisa siapa lagi ya orang yang bisa gua percaya gitu terus gua tuh percaya kalo yang ngegantiin gua tuh lu tuh gua percaya karena lu kan dar-dar-dor gitu kan eh tapi maksudnya belum deal-deal-an sama orang sononya iya gapapa nah pesawatnya juga belum beli tiket tapi lu bilang ke bandara aja sekarang kata gua bandara terminal banyak ada tiga terminalnya yang mana lu gak tau ya kalo bisa beli langsung iya iya pilih langsung gitu bisa emang bisa ada counter kan ada counternya beli aja bahkan dia bisa tau jadi tuh pas duduk langsung kayak ada yang perambungannya lu belum tau bisa pesen langsung bisa pesen langsung nah terus abis itu aku langsung bedanya apa bisnis kelas sama yang bukan bisnis kelas kan Halda ini transit Makassar ya oh iya kan gua transit Makassar nah terus gua kudu ini kan ngantri tuh ngantri nyetak tiket lagi tuh di Makassar nah pas gua udah baris eh terus ada bapak-bapak nyamperin gua ngasih tiket tuh privilege jadinya gua gak ngantri udah dicetakin tiket gua terus abis itu gua naik mobilnya misah sendiri kan yang kata orang-orang naik bis tuh nah gua naik elep hahaha pasti mau ke Bandung hahaha berapa orang tuh yang di elep ya udah itu yang naik inian doang nah naik bisnis kelas ada berapa orang yang naik bisnis kelas penuh tapi satu elep penuh banyak yang naik iya ternyata orang Makassar banyak nih pas dari Jakarta gua kagak ada tuh gua cuma berapa orang doang kak pokoknya sebelah gua kosong banyak yang kosong terus pas gua dari Makassar transit set wah penuh gua jadi duduk sampingnya ada ada orang jadi duduk padu hahaha mending gua naik ekonomi terus terus abis itu ya udah wah katanya nih orang Makassar kaya-kaya nih emang terus abis itu lu dapet makannya berapa kali sama apa enggak sama orang-orang yang ekonomi enggak gua tidur ya gara-gara gua nggak tidur hahaha ya gua bayangin aja gua jam 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 5 sama dia eh gua datangnya pokoknya jam 1 tuh gua ke bandaranya terus kata dia gini Udah udah jam 12 aja lo stay di sana no tapi namain hahaha nah tapi berarti lu nggak makan cuma sekali Tapi yang kata dia belum beli tiket mah jam 10 itu, gue udah hampir di tol Berarti lo gak makan sama sekali? Gak Ya gak mempergunakan fasilitas makan? Gak, karena gue pelor banget Karena duduk di bisnis kelas senyaman itu Oh gitu? Ininya bangkunya bisa digituin 180 derajat? Gak, gak bisa Sampai tiduran? Gak bisa sampai tidur banget Sampai mana? Kayak bangku, apa ya? Ya udah, kayak bangku mobil aja gitu Oh Lebih luas aja Majuan dong, wah kagak keliatan mukanya Terus? Kayak gitu Oh, tapi dapet selimut gitu-gitu ya? Dapet, tapi gue emang gak mau pake Terus, tapi lo ada pada depan sama pramugari gak? Hah? Ada pada depan? Iya, tapi dikasih ordeng Oh, dikasih ordeng Iya Paling depan gue Lu paling depan, terus lo dibilang gak? Terus, apa? Terus, nih pas, pas ano ya, kan transit kan? Nah, kan duduk di tungguan dulu kan? Nah, pokoknya kalo udah pengen masuk pesawat tuh kita diiniin Duluan kan? Enggak, kita yang disamperin Oh iya bilang apa? Bapak-bapak kok tau ya yang naik bisnis kelas gimana? Gue bilang Keliatan kali dari mukanya? Iya, muka-muka orang capek Muka star girl Aturan gue bikin ya? Star girl ya? Tiktok-tiktok star girl Iya, sayangnya malah Orang tuh ya kalo naik bisnis kelas Terus lo jangan tidur, sayang Ya gue udah mumut Amah gue mikirin lah Besok gue ngapain ini? Ya lu pikir kepala gue gak kenceng Apalagi kan di Papua lagi kan jauh Kata gue, aduh gue gak tau orang Papua kayak gimana kan? Maksudnya kata gue, ini gue harus ngapain ya? Gue deg-degan takutnya gue gak lucu disono kan? Iya, tapi gue tuh percaya Jadi tuh aku tuh percaya banget sama Halda Apa? Orang Papua gak ada yang kenal gue Ternyata kenal? Kan gue taunya iya Soalnya gue followers di Instagram gue tuh paling banyak orang Cirebon Kok lo tau? Hah? Kok lo tau? Iya ada tuh diiniannya Orang Bukasi Itu paling banyak lo Orang Bukasi orang Cirebon Apa cowok paling banyak? Ha? Paling banyak Cire apa cowok? Gatau dah Cewek kayaknya Cewek umurnya? Gatau Umurnya seumuran gue Bagus Umur-umur gue Pantes lu jadi inspirational girl ya? Oh iya Jadi sebenernya gue tuh inspiration girls kak Iya bener Iya Gue tau Gue tuh bingung banget Kenapa orang banyak yang menginspirasi gue Gue jadi kayak Terbuka kan lawasan gue buat bikin webinar Kayaknya gue bikin webinar slot 1200 Kayaknya masuk nih banyak orang Masuk-masuk Di GBK Jangan di GBK Kegedean Kalau GBK 5000 orang Di JIS JIS bisa Ya JIS Kalau engga di Stasiun Mahakam Stasiun? Stadion Mahakam Bisa-bisa Nah tapi lo tuh apa dulu nih? Misalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Gue inian pokoknya seharian Pengisi acaranya siapa lo udah tau? Pengisi acaranya gue pengen ada Inian Pembukanya Leodra Ada Leodra Wah Itu mah dari 1200 lo bisa 5000 orang kalo Leodra Oh iya Bisa Jadi ntar Tapi Leodra mahal Iya Tapi bisa masanya bisa banyak Nanti pas Leodra pembuka kan Nah Masanya Leodra tuh 4920 kan Nanti Leodra udah kelar Masa lo udah abis Lah kan tapi itu gue gestarnya Kan gue yang buat acara itu ntar pokoknya Ya kalo Leodra ya semuanya pada ke Leodra Mungkin lo bisa ngeremehin gue abis ini Tapi lo tau gak? Ada beberapa Ada mungkin ada 1 juta 200an ya Orang yang menginspirasi gue kak Iya Orang yang menginspirasi gue Bukan orang yang terinspirasi sama gue Tapi Tapi Lu Kalo mau bikin webinar Lu harus Sedihain sertifikat Iya Sama cerita sedih Lu ada cerita sedih gak? Biar jadi inspiration banget Gak kan Karena kita menginspirasi Kita harus yang happy-happynya aja kita keluarin Gak bisa dak Jadi orang-orang yang sedih Yang pengen terinspirasi tuh gak bisa Oh Alda udah dari dulu seneng Gue dari dulu gue sedih kok Tapi nah Gue gak ngerasa sedih Nah gue itu yang bikin gue Orang-orang terinspirasi sama gue Padahal itu kegiatan sedih Gue jadiin sifat bahagia Sifat bahagia? Iya Gak ada orang sifatnya bahagia gak ada Gak Gue Sifat ceria ada Sifat bahagia kak Sifat gue bahagia kak Gak ada Bahagia itu adalah Isi hati lu Iya Hati lu lagi bahagia lagi kegiatan Eh sifat baik Sifat baik Yang gak orang tau Itu sifat kan? Baik Iya sifat baik Bahagia itu bukan sifat Bahagia itu sifat Sifat kita lagi bahagia Bukan Itu mood Itu mood Tapi mood kita lagi ceria Sifat kita ceria Sifat jadi bagus kalo mood ceria Iya Kalo sifat lu bagus Baik Insya Allah bahagia Sedih Sifat kita sedih Sifat sedih Lagi murung Lagi murung bukan sifat Murung 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 Inspiration girls Iya bener Kayak Kadang-kadang ada yang bilang gue stargirl Siapa yang bilang? Ada Siapa ya? Kadang-kadang gue juga bingung kan Apa gue sekece ini? Kayak gue bisa jadi inspiration Bisa jadi kece girls kan Stargirl Iya bener Terus ada yang bilang Kok cewek se-stargirl ini gak punya starboy? Hahaha Gue sampe tak heran-heran Kenapa iya ya gue gak punya starboy Iya iya Itu kekurangan gue kak Itu doang Tapi itu kurang banget Hahaha Terus katanya kok bisa ada sepede ini Gitu Gue juga bingung Kenapa gue sepercaya diri ini kan Iya Karena kan gue pendek karena apa? Gue percaya diri Hahaha Ya itulah Kenapa mental gue kuat Ya karena gue mendidik mental gue dengan sangat bagus Pokoknya yang tidak diobrolan ini nih Kita tuh harus pede Biar kita percaya diri kan Iya Nah kalo kita percaya diri kita bisa menginspirasi orang Nah kalo kita nih udah kayak bikin orang berkaca-kaca gitu Ngeliat kita Wih Allah wakbar inspirasi mereka Ini pasti orang-orang pasti ngira kita tuh stargirl Kayak Wih ini bocah stargirl banget nih Emang inspirasi Bener-bener Apa nih kira-kira nih buat temen-temen di rumah nih kan Dari star Banyak ya yang terpuruk gitu Hahaha Merasa dirinya dia jelek mulu kan Kayak insecure mulu Iya iya Guys Lihat di depan mata anda Orang seterpuruk ini bisa menjadi inspiration Dan menjadi stargirl Oke Kita gak boleh berkecil hati Walaupun kita diinjak-injak Injak balik Hahaha Ada intinya bangkit dari keterpurukan Dan gak tau ya bisa bangkit apa enggak Karena kan itu sesuai diri masing-masing ya Ya tapi insya Allah Berarti kalo nanti ada webinar atau enggak apa nanti bisa kontak kalian nanti ada Oh iya buat kontak person Banyak ya Asuransi-asuransi Pengen aku jadi webinar gitu Inspiration road Kenapa Haldah bisa sekaya ini Sekaya pede ini Bukan kaya duit Kaya pede banget gitu Kayak Kenapa bisa kayak gitu Aku bisa banget ngisi-ngisi webinar-webinar kayak gitu Hah Bayar gak? Bayar gak? Ya itu tergantung ini yang undang Penyelanggara Ya itu kan ya kan banyak Soalnya Kandang-kandang kan Asuransi itu Gestar Iya Caranya ngelola duit gimana gitu Aku bisa banget ngelola duit kan Iya Walaupun gak ada duitnya Iya Bener Makanya gampang diatur Eh malah susah Kenapa gitu Kalau gak ada duitnya Kenapa Ya karena kemana-mana kan duitnya bagi-bagi Iya Susah kita mau beli beras juga cepet habis kan Iya iya Karena gak ada duitnya Jadi bingung diatur Misalkan lu pengen punya pacar yang gak bisa diatur Ya gak ada pacarnya Gimana Gimana Siapa yang mau kita atur Gimana Udah gitu aja guys Buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa like comment And subscribe Dan jangan lupa nonton video video selanjutnya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada potes Energy Thank you for watching guys I love you